Hey guys, welcome back to my channel dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video hari ini kita akan membahas kasus yang dialami oleh Louis Ellis yang lahir pada tanggal 23 Juni tahun 1948 di Ottawa, Ontario, Kanada. Dia bekerja sebagai penulis, ilustrator dan dia juga bekerja sebagai jurnalis freelance. Selain itu, Ellis juga dikenal sebagai seorang wanita yang cantik, memiliki selera humor yang tinggi, sangat ramah dengan orang-orang di sekitarnya yang membuatnya memiliki banyak teman. Ellis menulis buku pertamanya pada saat dia kuliah, dia bahkan ikut berpartisipasi membuat gambar untuk majalah anak-anak, membuat mural di sekolah hingga meminta anak-anak untuk berpartisipasi dalam menciptakan karya seni. Di samping itu, Ellis juga bekerja sebagai jurnalis freelance untuk Kanada Post Annual Report. Kemudian pada tahun 1992, Ellis meliput berita mengenai David Milgard, seorang pria yang dituduh dan dihukum karena telah melakukan tindakan tidak senono hingga menyebabkan kematian. Dan akibat dari perbuatannya, dia dipenjara selama 23 tahun untuk kejahatan yang tidak dia lakukan. Sementara Ellis sendiri adalah bagian dari kelompok yang mendukung David Milgard, dia juga datang ke persidangan untuk mendukung David Milgard. Hingga pada tahun 1993, Ellis bertemu dengan Brad Morgan di salah satu persidangan, di mana Morgan melaporkan salah satu teman selnya yang bernama Larry Fisher, yang merupakan pelaku kejahatan sebenarnya kasus tersebut. Dan saat mendengar kesaksian itulah, Ellis menjadi tersentuh dengan kebaikan Morgan. Ellis bahkan mulai mengunjungi Morgan di penjara, dan seiring berjalannya waktu, mereka memutuskan untuk menjalin hubungan. Ellis juga mencoba untuk membantu Morgan untuk dapat dibebaskan dari penjara, jadi nantinya mereka bisa memulai kehidupan mereka bersama. Ellis dan Morgan adalah dua orang yang benar-benar sangat berbeda. Ellis digambarkan sebagai wanita yang cerdas dan terpelajar, sementara Morgan sendiri memiliki kehidupan yang sulit. Dia pernah mengalami kekerasan sejak usianya masih sangat muda hingga dia dewasa, dan dia juga menggunakan obat-obatan terlarang. Tapi yang perlu kalian ketahui, sebenarnya Morgan di penjara karena dia telah menyebabkan seorang PSK meninggal dunia pada tahun 1978, dan dia dicatuhi hukuman 10 tahun penjara, tapi kemudian dia hanya menjalani 8 tahun penjara, karena Ellis telah membayar pengacara untuk mengeluarkan Morgan 2 tahun lebih awal. Jadi Morgan dibebaskan pada tahun 1994. Lalu setelah Morgan dibebaskan, mereka memulai kehidupan bersama. Ellis juga mulai membantu Morgan untuk memulai kehidupan barunya. Dia membelikannya sebuah truk, membeli perlengkapan bisnis, jadi nantinya dia bisa memulai bisnis barunya. 9 bulan kemudian, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 22 April tahun 1995, Ellis bilang kalau dia akan pergi ke Wakefield, Quebec untuk merayakan ulang tahun putri mantan pacarnya. Tapi sayangnya setelah diselidiki, ternyata dia tidak pernah sampai ke sana. 2 hari kemudian, tepatnya pada hari Senin tanggal 24 April tahun 1995, mobil Ellis ditemukan di pinggir jalan dengan keadaan pintu terkunci dan tidak ada tanda-tanda perkalahian. Semua barang milik Ellis juga masih ada di dalam mobil, mereka juga menemukan ada tas yang isinya piyama di kursi bagian belakang, dan ditemukan juga sebuah buku yang sepertinya akan dia berikan pada anak mantan pacarnya yang telah dia tanda tangani. Melihat hal mencurigakan ini, Morgan lalu menghubungi polisi, teman, dan keluarga Ellis untuk membantunya mencari di sekitar area tempat mobilnya ditemukan. Mereka mulai mencari di semak-semak, di sungai, tapi mereka sama sekali tidak menemukan jejak Ellis. Tidak menyerah begitu saja, Morgan lalu mulai memasang poster orang hilang dengan foto Ellis dan menempelkannya di mana-mana. Morgan juga pergi ke lokasi tempat di mana mobil Ellis ditemukan. Dia berdiri di sana dan menghentikan setiap mobil yang lewat untuk bertanya pada mereka apakah mereka mengenali Ellis yang ada di poster itu atau apakah mereka pernah melihat wanita itu sebelumnya. Tapi sayangnya, tidak ada seorang pun yang mengenali Ellis atau pernah melihatnya. Morgan ternyata belum juga menyerah meskipun dia belum mendapatkan petunjuk apapun mengenai kekasihnya. Jadi kali ini dia melakukan cara yang lain, yaitu dengan melakukan beberapa wawancara di media. Dia meminta bantuan publik untuk dapat menemukan Ellis kekasihnya. Sebenarnya awalnya polisi mencurigai Morgan mengingat dia memiliki riwayat kriminal, tapi kemudian kecurigaan mereka berubah setelah mereka tahu kalau Morgan sendirilah yang menghubungi polisi dan dia juga berusaha untuk mencari Ellis. Kemudian ada seorang wanita yang bernama Mary Perran, di mana sebenarnya dia masih belajar untuk menjadi detektif swasta. Dan saat dia melihat Morgan berbicara di televisi mengenai kekasihnya Ellis yang belum juga ditemukan, jadi dia memutuskan untuk membantu menyelidiki kasus ini. Dia bahkan berhasil bertemu dengan Morgan mengajukan beberapa pertanyaan padanya, termasuk orang-orang yang ada di sekitar Ellis yang mungkin memiliki motif ingin berniat buruk padanya. Jadi saat itulah Morgan memberitahu Mary kalau John dan Louis sebenarnya memiliki hubungan yang kurang baik saat mereka bersama. Dan sepertinya John juga tidak senang kalau Morgan dan Ellis tinggal bersama, jadi John mungkin ada hubungannya dengan hilangnya Ellis. Tapi setelah diselidiki, John ternyata memiliki alibi saat Ellis hilang. Dia bilang kalau dia sedang berada di rumah bersama dengan putrinya. Tapi sayangnya tim penyidik tidak percaya begitu saja, jadi mereka mulai melakukan pencarian di sekitar rumah John. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam mencari Ellis di dalam hutan. Tapi sayangnya mereka tetap tidak menemukan jejak apapun yang berhubungan dengan Ellis. Setelah beberapa waktu, tim penyidik akhirnya memutuskan untuk kembali ke titik awal. Mereka mulai menyelidiki Morgan di mana mereka menemukan kalau ternyata Morgan memiliki utang sebesar 20 ribu dolar. Dia juga berjanji kalau dia akan membayarnya dalam waktu dekat, tapi sayangnya Morgan tidak memiliki uang jadi dia memalsukan tanda tangan Ellis dan menulis cek untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan pacarnya. Hal ini juga lah yang membuat Ellis sering menerima telepon dari bank, memberitahunya kalau mereka menemukan bahwa sebenarnya Morgan telah melakukan transaksi dan mengirim uangnya ke rekeningnya sendiri dengan memalsukan tanda tangan Ellis. Jadi hal inilah yang membuat polisi berpikir kalau Ellis mungkin telah mengancam akan menghubungi polisi. Sebenarnya pada tanggal 22 April tahun 1995, hari di mana Ellis menghilang, Morgan sendirilah yang menghubungi polisi. Dia memberitahu mereka kalau Ellis akan pergi menghadiri ulang tahun teman putrinya dan dia juga yang memberitahu jam berapa Ellis berangkat dari rumah. Sementara pihak kepolisian akhirnya menemukan kalau ternyata kartu kredit milik Ellis telah melakukan transaksi penarikan di hari Ellis menghilang. Padahal saat mobil Ellis ditemukan, mereka juga menemukan kartu kredit tersebut di dalam mobil. Tapi entah bagaimana, 2 jam setelah Ellis dinyatakan hilang, seseorang telah menggunakan kartu tersebut. Pihak kepolisian tentu saja curiga dengan temuan ini, jadi mereka mulai melakukan pengawasan di depan rumah Morgan. Mary dan detektif lainnya juga bekerja sama untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ellis. Mereka bahkan memasang penyadap di dompet Mary pada saat Mary pergi ke rumah Morgan, mengajaknya berbicara dan berpura-pura kalau dia berpihak pada Morgan. Dia mengungkapkan kalau dia sebenarnya menyukai Morgan, dia juga percaya dengannya dan dia menyalahkan John atas hilangnya Ellis. Morgan tentu saja percaya dengan pengakuan ini, dia percaya kalau Mary sekarang ada di pihaknya, jadi akhirnya dia mulai menceritakan betapa beratnya membawa karung yang berisi tubuh Ellis itu. Dia juga mulai menceritakan bagaimana dia menghabisi Ellis, sampai akhirnya dia membuang tubuhnya di semak belukar. Morgan lalu membawa Mary ke tempat di mana dia membuang tubuh Ellis, melewati jalan pedesaan yang sepi, sementara dua orang petugas kepolisian mengikuti mereka dari kejauhan secara diam-diam. Tidak lama setelah mereka berjalan bersama, Mary mulai merasa gugup karena mereka telah berjalan sangat jauh ke dalam hutan. Olisi juga mendengar banyak hal yang terjadi dari penyadap yang mereka pasang di dompet Mary. Mereka bahkan mengirim helikopter untuk memastikan kalau Mary baik-baik saja. Tapi sayangnya setelah mendengar suara helikopter, Morgan mulai ketakutan dan mengajak Mary untuk kembali, lalu beberapa minggu kemudian, Mary mencoba membujuk Morgan untuk membawanya ke sana, tapi sayangnya Morgan menolak untuk pergi ke sana untuk melihat tubuh Ellis, karena dia sangat takut nantinya ada helikopter yang menemukan mereka. Tidak menyerah sampai di situ saja, Mary dan para detektif memutuskan untuk membuat rencana baru. Mereka berencana untuk membuat Morgan mengakui perbuatannya sendiri. Tim penyidik menggunakan uang Ellis sebagai umpan karena dia memang tidak punya uang. Sebelumnya Morgan juga telah menggadaikan barang-barang yang ada di kantor Ellis untuk membayar beberapa tagihan termasuk uang sewa rumah. Jadi disinilah tim penyidik meminta pihak bank untuk menelpon Morgan, menelponnya kalau dia adalah pewaris tanah milik Ellis. Tapi warisan itu tidak bisa diserahkan sebelum Ellis dinyatakan meninggal dan tubuhnya ditemukan. Lalu pada tanggal 7 Juli tahun 1995, Morgan mengajak Mary pergi kembali ke samak-samak untuk mencari tubuh Ellis, dan tentu saja ada dua orang petugas kepolisian yang diam-diam mengikuti mereka. Pada saat mereka berjalan, Morgan tidak sengaja memperingatkan Mary kalau di depannya ada kawat berduri. Lalu tidak membutuhkan waktu lama, Mary melihat sesuatu dari kejauhan. Dia bertanya pada Morgan apa yang ada di sana, dan Morgan bilang kalau itu adalah tubuh Ellis. Morgan kemudian memegang kepala Mary, menatap matanya, dan memberitahunya bahwa mereka telah menemukannya, jadi semua akan baik-baik saja. Morgan lalu berjalan menuju arah tubuh Ellis. Dia mulai menangis, dia mulai meneriakin sama Ellis, dan tentu saja polisi mendengar hal ini dari penyadap yang mereka pasang di dompet Mary. Morgan dan Mary kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa mereka telah menemukan tubuh Ellis. Morgan juga mengungkapkan, kalau John mantan pacar Ellis lah yang seharusnya disalahkan atas meninggalnya Ellis. Tapi sayangnya, pihak kepolisian tidak percaya dengan cerita ini, jadi mereka akhirnya menangkap Morgan. Pada saat pengadilan berlangsung, Morgan tidak mengakui apapun, dia tetap mempertahankan pernyataannya bahwa dia tidak bersalah. Pihak kepolisian juga ternyata telah menemukan buku harian Ellis. Dia menulis fakta mengenai hubungan mereka berdua, di mana dia mengungkapkan kalau Morgan sangat kasar padanya. Jadi sekarang, polisi berteori bahwa pada saat Ellis hilang, tepatnya pada tanggal 22 April tahun 1995, saat dia bersiap-siap untuk keluar, Morgan mencekiknya di bak mandi sampai akhirnya dia meninggal dunia. Lalu Morgan membungkus tubuhnya dengan tirai, membawanya ke semak-semak tempat dia membuang tubuhnya, dan dia tidak perlu repot-repot untuk menutupi tubuh Ellis. Dia hanya perlu menambahkan beberapa daun dan ranting di atas tubuhnya. Lalu setelah itu, dia membuat skenario atau cerita agar orang lain percaya kalau Ellis pergi mengendarai mobilnya ke rumah mantan pacarnya John. Dia bahkan memarkir mobil Ellis di dekat rumah John. Dengan begitu, semua orang akan curiga dengan John. Lalu pada tahun 1997, Brad Morgan dijatuhi hukuman penjara sumur hidup tanpa kemungkinan adanya pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Tapi sayangnya, 2 bulan setelah hukumannya berlangsung, Morgan meninggal dunia di penjara karena dia menderita penyakit hepatitis C. Sementara pihak kepolisian mengungkapkan kalau sebenarnya Morgan adalah tersangka dari 2 kasus pembunuhan wanita yang kasusnya belum juga dipecahkan. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini. Kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini.